bagian selanjutnya kita masih membahas materi pengetar ekonomi makro yang kedua sekarang kita lanjut ke perhitungan pendapatan nasional tadi kan kita sudah belajar bahwa untuk menghitung PDB atau produk domestik bruto itu ada 3 pendekatan dengan pendekatan produksi pendekatan pendapatan maupun pendekatan pengeluaran dari produk domestik bruto ini kita bisa menghitung sampai nantinya kita dapat yang namanya disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan oleh masing-masing orang jadi yang pertama dari PDB itu kalau kita tambahkan NFIA NFIA itu net factor income abroad itu kita dapat namanya PNB PNB itu adalah produk nasional bruto NFIA ini apa NFIA ini adalah faktor-faktor yang jadi gini ada dua NFIA yang pertama adalah kita mengurangi dari PDB kita kurangi aktivitas ekonomi yang ada di dalam negeri tapi dilakukan oleh masyarakat luar negeri jadi misalnya tadi kayak perusahaan perusahaan Malaysia dia buka pabrik di Malaysia itu kan tidak dihitung ke dalam PDB nah untuk menghitung PNB itu justru kita tambahkan gitu kita masukkan ke dalam perhitungan sehingga dapatlah NFIA jadi NFIA itu dikurangi produksi masyarakat luar negeri yang ada di dalam ditambah dengan produksi warga negara kita yang ada di luar gitu kemudian dari PNB kalau kita kurangi depresiasi itu kita dapat NNP atau Net National Product jadi kalau tadi kan masih Bruto gitu ya Bruto itu kan kotor kalau Neto itu kan bersih depresiasi itu adalah apa namanya berkurangnya nilai barang modal jadi misalnya kayak asin gitu ya mesin taruh lah misalnya motor kamu beli motor baru itu 15 juta gitu terus dipakai kan untuk kerja untuk beraktifitas untuk ke kantor gitu kan nah 5 tahun kemudian itu kamu jual kembali motornya nah ketika kamu jual kan gak mungkin harganya 15 juta lagi kan pasti kan turun karena sudah digunakan gitu ya sudah gak terlalu mulus mungkin sudah banyak masalah di mesinnya nah pengurangan dari nilai barang modal itu namanya depresiasi jadi untuk supaya perhitungannya bersih gitu Neto terus dikurangi dengan depresiasi dari barang-barang modal kemudian dari NNP kalau kita tambahkan subsidi dari pemerintah dikurangi pajak tidak langsung itu kita dapat namanya NI National Income atau pendapatan nasional nah pajak itu kan ada dua jenis ya ada pajak langsung ada pajak tidak langsung kalau pajak langsung itu adalah pajak yang dikenakan kepada manusia gitu jadi harus dibayar sama orang itu contohnya misalnya pajak penghasilan ya pajak penghasilan saya yang bayar ya harus saya gitu bukan orang lain tapi ada juga pajak-pajak yang tidak dikenakan kepada orang tapi dikenakannya kepada barang misalnya pajak barang mewah gitu kayak kalau kamu beli mobil itu ada pajaknya gitu jadi dikenakan kepada siapapun yang membeli mobil tersebut bukan siapa yang memproduksi mobilnya gitu nah kalau untuk National Income itu dikuranginya dengan pajak tidak langsung jadi ada pajak macam-macam ya ada PBB pajak bumi dan bangunan PPN pajak pertama nilai terus apa namanya tadi pajak barang mewah dan lain-lain kemudian dari pendapatan nasional kalau kita kurangi dengan pajak perusahaan dikurangi dengan laba ditahan ditambah dengan transfer payment itu kita dapat personal income atau pendapatan personal jadi dari pendapatan nasional itu kayak apa ya sudah dikurangi dengan kewajiban perusahaan pajak perusahaan dikurangi juga laba ditahan laba ditahan itu kan laba yang tidak dibagikan oleh dividen gitu dividen yang tidak dibagikan ditambah dengan tunjangan dari pemerintah transfer payment nah kalau dari personal income kita kurangi lagi dengan pajak langsung itu dapat disposable income disposable income itu bahasa umumnya itu take home pay gitu ya jadi gaji bersih yang sudah dipotong potong semuanya yang sudah dipotong pajak sudah dipotong ini sudah dipotong itu siap kamu belanjakan itu namanya disposable income nah pada bagian selanjutnya masih membahas materi pengantar ekonomi